Labeling atau pemberian label itu bisa datang dari siapa saja, dari mana saja, dan untuk siapa saja. Tidak terkecuali buat bini bule, termasuk saya. Labeling atau pemberian label yang sering didapat orang bule, khususnya dari orang-orang Asia, orang-orang Indonesia, pasti mereka mengira bahwa bule itu pasti kaya. Padahal, nah, belum tentu. Di manapun, orang apapun, mau orang Amerika, mau orang-orang Eropa, mau orang Arab, pasti di sana ada orang miskin dan ada orang kaya, ya kan? Jadi kalau mengira semua itu bule itu kaya, itu salah besar. Nah, banyak tuh dari temen atau saudara itu, wah, kawin sama bule kaya dong, pinjemin duit dong. Ya elah, mbak, ya elah, mas, kita juga butuh duit kali. Gak lah bercanda, gak semua bule itu kaya. Mungkin, ya, kalau yang bekerja di Eropa atau ekspertirian yang kerja di Asia, mungkin memang rata-rata gajinya lebih dari orang-orang Asia atau orang-orang Indonesia. Karena di Indonesia pun pasti ya, kalau di kota dan di desa itu pasti beda kan, UMR-nya, ya kira-kira begitu. Jadi, gaji gede, pengeluaran gede, dan definisi kaya itu gimana ya, tergantung gitu loh. Mungkin, kalau di sini gaji 10 juta, 20 juta itu gak ada apa-apanya, kalau Indonesia mungkin sudah sangat banyak sekali. Jadi, depend gitu, gak bisa dibilang, gak bisa dibilang semua bule itu kaya. Selanjutnya, label yang sering didapat untuk orang bule, yang ditujukan orang bule itu, bule itu romantis. Sebenarnya, definisi romantis itu apa sih? Apa yang suka merayu, yang bilang cakep, cantik, seksi, atau dalam hal bersikap mungkin, ngajakin dinner, atau apa gitu. Atau yang suka ngasih hadiah hambur-hamburin, kasih hadiah yang mewah, saya juga gak tahu definisi romantis itu apa. Mungkin depend dari orang-orang tersebut, mungkin ya. Kalau buat aku, suamiku sih bukan tipe romantis, karena dia gak pernah bilang tuh bininya cakep, gak pernah bilang bininya seksi. Katanya sih gak seksi, tapi bohaya, tapi bilang cinta, lovey itu hampir tiap hari, gitu. Jadi, harus dicari dulu, definisi romantis itu apa buat kamu. Apa yang harus merayu, apa yang harus ngasih hadiah, gitu. Suamiku kalau ngasih hadiah, paling juga waktu ada special day, atau paling ole-oleh kalau dia ke luar negeri gitu, olah-olehnya ya biasa aja, buat aku itu bukan romantis, tapi it's fine. Is something biasa, asal dia ingat hari ulang tahunku, hari-hari anniversary kita, valentine, menyempatkan waktu itu sudah lebih dari cukup. Gak perlu lah dia bilang bininya cakep, gini-gini gak perlu. Tapi buat aku, suamiku bukan tipe romantis kayaknya, bukan tipe perayu ulang, bukan. Cuman sikapnya dia buat, mungkin buat orang asiat termasuk romantis ya, karena kalau jalan dia selalu ganding tangan aku, belanja selalu bawain, gak, gak. Pokoknya, well, mungkin karena sudah biasa, jadi aku gak merasa itu sesuatu yang romantis gitu loh. Mungkin buat orang lain yang melihat itu romantis, tapi buatku biasa, but I'm very thankful. Saya sangat bangga, saya sangat cinta sama suami saya, meskipun menurut saya dia bukan tipe yang romantis gitu. Selanjutnya, selanjutnya ini nih yang sering aku baca atau aku dapet dari grup atau baca di sosmed. Kalau boleh itu suka yang hitam, suka yang jelek, suka yang kucol, suka yang aneh mungkin wajahnya. Pokoknya boleh itu suka yang buruk-buruk gitu. Padahal, namanya jodoh siapa yang tau sih ya. Kalau jelek juga, juga tergantung orangnya sih, maksudnya depend. Mungkin buat orang lain aku jelek, aku gendut, aku wajah, aku kucol, aku hitam. Tapi buat suamiku, mungkin dia, oh biniku cakep, biniku manis gitu, manis bok. Tapi kan kita gak tau ya. Satu, kalau yang aku lihat sih, bule itu, kalau bukan melihat dari fisik ya, dia akan melihat how we connect, gimana kita connect each other gitu. Kan gak lucu, kalau kita berhubungan atau kita menikah, ternyata kita gak connect, gak nyambung. Jajah kumpul ke sini, yang satu kanan, yang satu ke kiri, kan gak nyambungkan lucu itu. Ya enggak? Jadi, mungkin karena sudah connect, entah itu dia cakep atau jelek, atau kuning, putih, merah, gak melihat ras. Asal connect, gitu jadi cinta. Geto. Aku yakin orang Indonesia atau orang asal manapun, pasti memilih yang connect, gitu. Buat apa? Kawin sama orang cakep, cantik, tapi gak nyambung, gitu. Kita gak bisa, gak bisa, apa sih, musyawara, gak bisa, gak bisa berbicara, gak bisa. Pokoknya gak bisa nyambung, kan lucu, gitu. Mau dibawa kemana keluarga kita, mau dibawa kemana rumah tangga kita, kalau gak nyambung. Emangnya rumah tangga itu cuma butuh something, gimana sih? Ya, fisik doang, seks doang, seks appeal doang, cuma diliatin, diajak gini, gini. Kan enggak bisa diajak kerjasama, bisa diajak diskusi, itu kan yang lebih penting. Jadi ya, aku pikir kalau kulit itu suka yang jelek, suka yang kucel, gitu. Enggak. Kalau soal kulit sih, gimana ya, kadang manusia tuh suka sesuatu yang gak mereka miliki. Kayak orang Indonesia, gitu, suka yang putih, pakai pemutih. Nah, orang bule, kulitnya yang lebih dark, gitu. Kalau tan itu kelihatan cakep, karena mereka gak punya, sandanya mereka punya kulit itu. Pasti mereka bilang sebaliknya, gitu. Jadi, soal besar kalau yang bule itu suka yang jelek atau kucel. Namanya jeruh kan gak ada yang tahu. Ya enggak? Label selanjutnya yang didapat dari bule. Nah, ditujukan kepada bule maksudnya. Lu kawain sama bule, pasti anunya gede. Yaelah. Emang udah ngeliat semua, gitu. Udah ngeliat dari orang-orang itu bahwa anunya gede. Becenik juga gak tahu. Yang tahu juga punya suamiku, gitu. Lagi, nanti suka kalau, maaf nih ya, dit, ngesek. Suka yang gaya aneh-aneh, gitu. Gak selalu kali itu orangnya aja. Biarpun nanti mau orang Arab, mau orang Asia, mau orang manapun. Kan punya, gimana sih, selera sendiri. Apa yang dia suka sendiri. Mau dalam hal pulang atau dalam hal ngesek atau dalam hal apapun pokoknya. Terus, suka, apa ya. Mungkin bule itu suka gonta-ganti pasangan. Salah besar. Mau orang Asia, mau orang manapun. Kalau dia itu bukan tipe yang setia, pasti bakal gonta-ganti. Gonta-ganti. Tapi kalau dia itu tipe yang setia, cukup satu aja yang di hati. Tapi yang kulihat dari orang sini sih, Dari nenek-nenek, kakek-kakek masih jalan bergandengan tangan. Masih, ah, sorry. Masih awet-awet aja itu. Meskipun lakinya ada yang sakit. Atau bahkan ada salah satu keluarga yang lupa, salah satu penyakit yang lupa memori-memori saat ini. Bahkan lupa wajah istrinya, gitu. Tapi dia masih setia menemani. Jadi sangat salah kalau bule itu dibilang gontakan di pasangan. Ya, jadi lagi-lagi tergantung orangnya. Bukan rasnya. Ya. Lagi, yang doyan sama orang Asia itu pasti bule kere. Kalau bule nyakitaya pasti dia laku disana. Biasanya yang nyari-nyari orang Asia itu yang gak laku. Yeay. Enak aja. Banyak juga kali bule-bule yang kaya kawin sama orang Asia. Jangan mencet gitu dong. Namanya jodoh gak ada yang tahu. Ya gak? Itu beberapa label yang sering didapat orang-orang bule. Nah, untuk video kali ini cukup disini. Kita lanjutkan video berikutnya. Biar durasinya gak terlalu panjang. Biar gak jenuh nontonnya. Jadi, kita akan sambung di video kedua. Jangan lupa subscribe, like-nya, komen-nya juga. Boleh tanya, boleh. Apa aja deh pokoknya. Bebas. Asal sopan. Ya. Thank you for subscribe. Bye. Much love.